Terima kasih telah menonton! Dan dapat mencapai potensinya secara maksimal. Sebelum kita mulai, ingat ya bunda, pada saat kita berkomunikasi dengan anak tuli, pastikan kita berada di level yang sama dengan si kecil. Jika dia sedang duduk, yuk kita duduk bersama. Jika dia sedang berdiri, alangkah baiknya jika kita memastikan mata kita sejajar dengan mata si kecil untuk memudahkan komunikasi. Di beberapa kegiatan, kami juga akan memberikan ide untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat sangat membantu si kecil untuk mengekspresikan dirinya melalui tubuh dan juga tangannya. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan dengan si kecil di rumah untuk membangun perkembangan bahasa dan juga kognitif mereka? Yuk bunda, kita simak video berikut ini. Bermain menyusun balok bersama si kecil dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi anak tuli. Bunda dapat mengajarkan tentang banyak hal, seperti warna dan bentuk. Contoh kegiatan satu, bunda boleh mengambil balok berwarna biru, Kemudian, menunjukkan dan mengungkapkannya kepada anak dalam bahasa isyarat dan gerak bibir. Lalu, minta anak mengambil balok lain dengan warna yang sama. Contoh kegiatan dua, Setelah bunda menyebutkan warna-warna balok, Bunda dapat meminta anak untuk mencari barang-barang di rumah dengan warna yang sama. Contoh kegiatan tiga, Kemudian, bunda dapat berkreasi dengan si kecil menggunakan balok. Bagaimana kalau membangun sebuah rumah atau bangunan yang tinggi? Lalu, bunda dapat bertanya kepada si kecil apa yang sedang dia bangun. Banyak sekali manfaat dari kegiatan memasak bersama si kecil lho, bunda. Salah satunya adalah membangun kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam mempersiapkan bahan-bahan serta pembagian tugas. Dari segi kognitif, Anak dapat membaca buku resep dan mengikuti panduan untuk mendapatkan hasil masakan yang maksimal. Mulailah dari mempersiapkan bahan-bahan di buku resep, Lalu, mengikuti instruksi bersama-sama. Sebutkan nama-nama bahan yang dipakai, menggunakan bahasa isyarat, Sambil menunjuk dan menyebutkan apa yang harus dilakukan untuk mengikuti resep. Contoh kosa kata, Menuang, Mengaduk, Mencuci, Garam, Tepung, Dan gula. Membacakan buku cerita dengan menggunakan bahasa isyarat dan materi gambar dapat melatih perkembangan bahasa dan menambah kosa kata bagi si kecil. Selain itu, kegiatan ini pun juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi si kecil dalam menerima dan juga menyampaikan suatu pesan. Dalam membacakan buku cerita, bunda dapat menunjuk ke gambar, meminta anak untuk merabah gambar, dan jangan lupa kita bercerita menggunakan ekspresi muka ya bunda. Contohnya, jika kita menceritakan mengenai hal yang sedih, coba kita tunjukkan raut muka sedih. Ini akan membantu si kecil untuk berekspresi juga loh bun. Menari bersama si kecil sangatlah bermanfaat untuk melatih motorik, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Melalui kata-kata, bunda dapat melatih perkembangan kognitif anak dengan mengajarkan tentang arah. Contohnya, yuk angkat tangan ke atas, letakkan tangan di pinggang, berputar-putar, dan seterusnya. Selain itu, untuk anak tuli, penggunaan video dapat membantu mengenalkan anak terhadap gerakan-gerakan yang dapat dia contoh dan lakukan. Biarkan mereka menggoyangkan tubuhnya, mengikuti gerakan di video, dan menari bersama-sama. Bunda, kami telah memberikan beberapa contoh kegiatan untuk beraktifitas bersama anak Anda di dalam rumah. Menyenangkan bukan? Anak tuli seperti anak pada umumnya membutuhkan kasih sayang dan juga perhatian dari orang tuanya. Yuk, kita dukung mereka bersama agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengoptimalkan kemampuannya. Tunggu video-video kami selanjutnya ya bunda. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!